Assalamualaikum teman-teman eh balik lagi bersama saya Alkanet ya kali ini saya mau share software-comware yang baru saya build ya buat STBB860H sama KG680B kali ini Wifi nya on ya teman-teman jadi kalau buat nyari yang Wifi on bisa jadi referensi untuk IP nya masih sama 1.1 teman-teman seperti biasa dan passwordnya pun masih sama juga buat menggunakan kflkanet ya Nah ini saya pakai kernel 54243 ya teman-teman ini 54243 Wifi on ya teman-teman saya ininya Alka STB dan passwordnya Indonesia untuk fitur-fitur secara garis besar sama dengan penguasinya disinipun saya sudah pasang apa namanya eh jantai saya teman-teman buat sinkronisasi kondisi 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 jamnya saya service buat yang mau ganti-ganti kernel nah eh tunelnya ada open flash pasti terbaru ya teman-teman dengan konfig juga saya bikin baru ini teman-teman disini saya udah kasih konfigurator yang best file manager yang dikodik OC yang bawaan jadi dia masuk ke proffsin provider langsung disini pun saya kasih di dashboard ya apa namanya biar ke iacd panel harus kita ganti tab bisa langsung disini aja untuk prosesnya kayak gini teman-teman internet auto auto ini load balance kan otomatis ganti akun ya teman-teman stream ini saya buat non-star temen-temen nanti bisa masukin aja ke Rural Hotstar kalau mau masukin domain-domain streaming lainnya nah ini chat dia whatsapp early ya teman-teman masih bisa yang baru masukin whatsapp early bisa dari karena pakai selektor atau internet eblog pun sama pakai selektor untuk kontennya segelas dibagi ya teman-teman Hai untuk yang lainnya bayangin jatangkau joroknya wirelessnya apa nih ya teman-teman udah dapatnya yang paling terbaik sama aja sih untuk modemnya belum support-modem yang ada kalau yang mau nambahin silahkan kita main sendirian nah kita kopsi terminal disini ada fitur-fitur yang tersebut kan disini ada limit bandwidth juga buat limit bandwidth ya teman-teman limit bandwidth ini udah versi terbaru jadi bisa multi PRN atau multi IP gitu terus ada ada yaml converter ya teman-teman sama seperti komentar sebelumnya nah disini ada yang baru nanti ttl dan speed 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 ya salah saya disini pas kasih SPD buat nama biar di HP penerangka apa namanya ada bar nya ya teman-teman disini kita cek dulu pingnya kita cek dulu ttl ya ping share semua jadinya dia pakai ttl64 ya teman-teman koneksinya semua jadi semua pakai ttl64 nah kita cek juga di cmd ya teman-teman disini pun kalau sampai sini dia pakai TTL 64 juga sama teman-teman jadi dia akan mengaruh ke angkutlahnya juga sekarang kita ganti ke antara 128 ya klik TTL nah ini screennya baik gitu cuman saya kasih ngasih satu bahan sedikit lah biar lebih satu saya pakai modem ini berjadah satu contohnya misalkan saya mau berapa 128 Oke sudah belajar teman-teman disini kita bikin lagi nah dia sudah ganti ya teman-teman ke TTL 128 kita cek lagi disini pun kembali lagi ke TTL 128 jadi semua koneksi pakai TTL 128 sekarang dan saya disini mau jelas balik ya tentang penggunaan YML converter ya belum ada yang masih ada yang baru bertemu dengan channel saya kenapa sih YML converter ini yaitu untuk meng-convert akun image Trojan dan kita pilih ke proxy providernya kondisi openclass nah kita bikin pilih kita bikin pilih kita bikin pilih untuk akun ya yuk OpenTunnel ya OpenTunnel.com kita bikin pilih akun di OpenTunnel kita bikin pilih akun kita bikin pilih kita bikin pilih akun kita bikin pilih ya Oh iya temen-temennya kira-kira bisa disini Hai Hai saya lihat setelahnya saya kematin karena mau bikin aku aku pria biasanya kalau aku ini kalau bisa mengetuk jangan besar udah jadi teman-teman kita pakai pot 80 aja temen-temen ya sama aja sih temen-temen karena gml-converting nanti dia akan deteksi kita kan mau convert vmes yaitu goals v yes disini masukin botenya saya bikin time aja masukkan url nya masukin tadi link vmes nya di paste ke-referse mode ini kita mau bolak-balik atau enggak metode bolak-balik atau enggak kalau misalkan atau belum bolak-balik klik yes kalau enggak mau saya mau Sni aja deh nah ini mau tambahkan otomatis portik otomatis portik ke proxy provider pgs jadi akan membaca kalau misalkan pcs provider teman-teman yang mengandalkan umum jadi di sini pada Om Nanti saya akan itu umum Jadi itu tulis karena membutkan berhasil dimasukkan balik halaman awal ini udah masuk nih kita keopeng password lalu ke proxies nyalakan dan udah ada ya Open Tunnel aku maaf aduk kita bikin gitu teman-teman 6x kita sempat ya hai 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 saya pakai mode sini ya ya sebenarnya buat Facebook menurut sini turun-turun oke oke teman-teman ya dokter bernih ya udah nggak aja sama aja seperti biasa oke video kali ini cukup sekian teman-teman terima kasih buat yang sudah nonton semoga bermanfaat dan semoga nomor yang ada apa ada ini bisa bagi kemudian link koneksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh